Pemilisai kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menjadi perhatian masyarakat. Saksi kunci tahun 2016 silam mulai muncul ke publik menerangkan kronologi peristiwa yang merenggut nyawas pasang kekasih tersebut. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mulai terkuang. Seorang pria asal Cikarang, Jawa Barat merupakan saksi kunci Aif warga desa Karang Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut saat Aif bekerja di sebuah bengkel dan carewash, melihat para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu, mengejar korban dengan empat motor, hingga flyover, lokasi kedua korban ditemukan tewas. Itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, posisi saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakaian seragam, yang bertulisan ekstisi, lewat. Dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Memepet itu ada empat motor. Aif mengenali para pelaku dan DPO, karena mereka kerap nongkrong dan berkumpul di sebuah rumah yang persis di depan bengkel, tempatnya bekerja. Pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang berada di Bandung, dan Eki dari keluarga tidak mampu. Ibu kandung Peggy, Kartini menceritakan penggeredahan berlangsung di seluruh ruangan yang ada di rumah. Sejumlah dokumen dibawa oleh petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat, didampingi Polres Cirebon, Kota. Polisi membawa sejumlah dokumen milik Peggy, diantaranya ijasa, dua SDNK, dos HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Tidak ikut terlibat gitu aja, pas saya kan, enggak, kan enggak ada surat panggilan. Kata majikan saya, ada surat panggilan enggak, ada surat penangkapan enggak. Kata saya, enggak ada bu, yaudah, enggak usah, katanya gitu. Adem aja gitu ya? Adem, udah sampai sekarang. Sekarang nama lagi pas mulai? Pas viral Vina, itu juga pas viral Vina tuh, Peggy enggak ada di sini, lagi di Bandung juga, lagi kerja. Penggeredahan berbeda dengan penggeredahan tahun 2016 lalu. Petugas kepolisian hanya membawa dua sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Dari Kabupaten Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Didit Cunaidi, dan Tois Iskandar melaporkan. Dari Kabupaten Bekasi dan Cirebon. Kerajaan! Jawa Barat!